selamat pagi teman-teman subscriber dimanapun anda berada hari ini langit begitu cerah ya saya lagi benerin sandal ya maklum lah bro tukang tambal sandal sandal ini rusak di sol di tukang solang ganan saya mas apa ya mas orangnya orangnya lucu ditanya malancar lagi benerin sandal saya itu wah sandal satu-satunya oke aku sandal ini punya cerita loh ini sandal dibelikan istri saya iya sudah berapa tahun nih ini dibelikan pada waktu saya nikah dulu istri saya belikan sandal berarti sudah berapa saya menikahnya tahun 2005 17 tahun ini sandal ya saya punya sandal begini tak awet-awet nanti seumpama udah gak bisa dipakai ini mau tak museum kan tak taruh di lumari kaca ini punya banyak kenangan ini sandal pemberian istri pada waktu saya baru nikah dulu ya ya sandal murahan lah bro makanya kita coba petil di sul-sul kayak gitu gitu ya hemat biaya aja gitu oh iya bro pagi ini saya berangkat siang tadi habis benerin motor di rumah dan ini pas saya kesini udah ada subscriber dari wangon mas siapa mas mas bagas bagas ya agak lesu ya motornya itu habis turun mesin di daerahnya sudah ganti baru semua dalamnya nih tapi motornya lari mentok 60 km per jam nah kemudian dibawa kesini cek-cek ternyata motor gak ada olinya olinya habis berarti kan pistonnya itu bocor atau clipnya bocor ini sama Ibnu lagi dibongkar nanti kita lihat bareng-bareng apanya yang rusak itu ditangani sama si Ibnu nanti saya mau fokus di dua erik ini yang ini udah mulai ketemu ya permasalahannya itu pulsernya rusak yang ini jadi dia RPM atas drop kalau yang ini mau turun mesin ini mau bongkar-bongkar pokoknya nanti kita cek setang sama kerak AC coba nanti kayak apa oke kayak gitu hari ini saya ada dua garapan itu Ibnu suruh bongkar bongkar itu dulu nanti kerusakannya apa saja nanti kita rempuk sama bro bagas dari wangon mukanya sedih banget ya ya masih sedih lah bro habis turun mesin belum berapa lama malah olinya habis gak ada olinya tadi dicoba malah gancet ini gak bisa dislah macet dalamannya macet gak bisa muter karena gak ada olinya pas bawa sini ya tadi bilangnya habis turun mesin ya saya pikirkan kalau habis turun mesin ya pasti oli dan sebagainya kan masih oke gitu saya coba larinya 60 pas sampai depan bengkel sini maaf dan set total lagi mau dibongkar apa saja yang rusak nanti kita lihat bareng-bareng oke kayak gitu dulu bro terima kasih banyak ini untuk opening hari selasa ya video hari selasa pokoknya nanti banyak tutorial disini yang bakal kita bagi-bagi ilmu ini caranya kalau turun mesin itu pin ya gak secepat ini lah gitu rusak oke ini kan parah oke kayak gitu mas bagas silahkan duduk-duduk dulu ya mas bagas mas bagas sampai susah senyum ya ya gitulah bro banyak bengkel di mana-mana itu banyak bengkel ya tapi pihak semua bengkel itu masih teliti gitu jadi teman-teman dimanapun anda berada kalau mau bengkelin motor ya mesti cek dan recek dulu gitu bengkelnya itu benar-benar mumpuni apa enggak gitu nanti kasusnya sama kayak mas bagas oke ya mas bagas mau ngopi mas bagas oh tidak ngopi oke oke kebeneran ngirit oke bro nantikan tutorial belah berarti belah vega ya itu bagiannya ibnu ibnu sudah selesai bongkar ini yang kita lihat bareng-bareng ya kita lihat bareng-bareng perhatikan disini ada kesalahan quarter ya jadi di area kanan dan kirinya itu piston ngambang atau enggak menyentuh buring sama sekali ini quarternya quarter oval ya terlalu oval jadi piston hanya sepan di bagian atas punggung dan bagian bawah nih kan bareng disini dan juga disini bareng malah enggak nih wah bener-bener parah iki quarter kanan dan kirinya nyaris enggak kesentuh ring sama sekali jadi ngambang maka oli baru pasang ya jamin ngebul olinya habis mau ngiki quarter kayak gini ya kayak gitu bro sekali lagi kamu kalau mendandani motor ke pinggir manapun itu gini permasalahan kadang tukang quarter yang ngawur ngarang gitu kong order pakai piston baru original ini gancet thread beloi wah kan ini habis ngunci tadi karena enggak ada olinya lah kok olinya bisa habis keberi lah ini padahal baru loh quarter ini enggak bener bis ini tinggal dibelikan piston yang baru alhamdulillah ini setang setangnya enggak sampai ikut gancet ya setangnya enggak ikut gancet dan juga untuk noken AC enggak sampai benar-benar aus masih bisa terselamatkan nanti kita setting-setting aja untuk clap-nya karena pasti taper atau pelatuknya sudah sedikit aus cuma enggak kita ganti kering begini ya nah ini saya mau kasih sedikit ilmu buat teman-teman wah kok enggak kelihatan oke perhatikan lubang kecil disini nah ini ini ya ini lubang oli dia nyembur dia kerja dari sini jadi pompa oli mengalir ke sana ini ada tonjolan untuk aliran pompa oli disini masuk ke sana masuk ke krek as asnya kan terhubung ke sini nah masuk ke sini dia akan menumasi bagian dalam daripada stang nah ini stang nya kelihatannya enggak anu berarti untuk saluran yang ke krekas normal nah ini kan di bak sebelah karter sebelah kanan itu nempel di bagian bawah ini sini itu kan ada semacam pompa oli nah dia terhubung ke sini jadi dari pompa oli naik ke sini nyembur nyembur di sini yang sebagian dia naik ke apa namanya ke atas lewat as ini naik untuk melumasi silinder cop nah ada juga yang terbagi ke sini ini dia nyembur guna membasai piston di area belakang jadi mancur ini ke sini nah kemungkinan lubang ini tersumbat oleh residu atau oleh kotoran kalau lubang ini tersumbat jamin pistonnya akan cepat mengalami overheating sehingga gancet tapi pada kasus motor ini ini tak motor gak dahulu ini tuh gak ada oli ini gak sobok sobok tuh kan gak ada olinya jadi buat teman-teman dimanapun anda berada perhatikan lubang ini jadi kalau habis bongkar sebelah kanan sini pastikan bersihkan pompa oli siapa tahu ini mampet soalnya lubangnya kecil ini cuma seujung jarum kalau ini gak nyembur jamin motornya kalau dibawa kenceng panas dia agak melambat karena ini terlalu kering gak ada semburan oli dari belakang ini jadi hanya mengandalkan oli dari cawukan kruk as itu yo paham yo sekarang saya akan tugaskan si hipno untuk belanja sekalian kayak tukang bubut porter loh maksudnya ke porter langganan saya ini kalau kasus kayak gini wah serem aku ngorter kayak seberapa puluh tahun gak pernah ada kasus seperti ini ya sekali lagi mekaniknya hebat tapi porterannya jelek hasilnya gagal tapi sebagai mekanik yang teliti harusnya ketika melihat porteran seperti ini harus jangan dipasang dulu dikembalikan lagi ke tukang porter bahwa porterannya salah kan gitu tapi kan kebanyakan kebanyakan lo ya kebanyakan para mekanik itu kalau sudah masuk kukutokan porter diwapulang langsung pasang mereka berpikir semua porteran itu benar cara ngecek gampang cukup pakai ringnya taruh disini kalau terjadi sisi yang floating atau ngambang tidak nyentuh maka itu porterannya salah harus dibetuli cuma ya kayak gitu resikonya mesti beli setahun baru lagi ya gitulah adanya oke ya bro ini berhubung pekerjanya agak lama harus ketuang puput dan sebagainya nanti saya tugaskan si Ibnu karena saya mau fokus di Eric aja kayak gitu nantikan proses rakit piston rakit ring rakit buring dan rakit sini di lekop di motor Vega R New terima kasih